Tahu saja Al-Banjari, 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 Al-Banjari Enak saya laki-laki Muhammad Kawin dengan wanita daripada-pada pun Kalau pada itu dia dapat anak Maka anaknya dia beri nama Ehsan bin Muhammad Al-Banjari Pada itu Ehsan kawin dengan seorang perempuan daripada mana saja Kemudian dia dapat anak Maka dengan nama-nanya diberi nama dengan Faridah Atau diberi nama dengan Syukri bin Ehsan bin Muhammad bin Nuruddin Al-Banjari Al-Banjari saya itu tidak akan hilang Coba saja kalau dapat perempuan Seketika dikawinkan hilang nama kita Jadi kan bagi mereka ya seperti produk Lata kan jenamah hak kita itu tidak ada Karena ada buatan mana suni api meser Jadi buatan Malaysia, buatan telan Jadi kalau pada itu dapat anak perempuan Dapat anak perempuan Anak perempuan itu kalau kita kawinkan dengan sesiapa saja Begitu dia dapat anak Nama anaknya Baik laki-laki itu juga perempuan Pada itu dia bagi nama anak laki-lakinya dengan nama Nawawi Diberi nama dengan Nawawi bin Suaminya Kita tak aduh Kita yang membelah habis-habisan Yang mendundui sebat malam Langgu subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Hilang nama kita Tak ada lagi Jadi keturunan itu daripada bapak Bukan daripada emak Jadi pikir punya pikir Daripada nanti akan dipermalukan Lebih lo kuburkan saja hidup-hidup Itu budaya daripada orang-orang Arab Sebahagian Yang diantaranya dengan si No'mat sendiri Pernah menceritakan Kadang-kadang duduk termenung Ngelamun Pernah ketawa Pernah juga menangis Kadang-kadang tersenyum dan menangis Kadang-kadang Ngelamun dan menangis Kadang-kadang Duduk kelamun dan ketawa Pada itu ditanyakan Apa yang lucu dan juga apa yang menjadikan Yang menjadikan Setelah ketika dengan aku menguburkan anak Dan perempuanku hidup-hidup Dan yang menyeronokan Dan yang lucu Pada setelah kami mengingat Teringat masa lalu Yang kalau pada itu lapar Tuhan yang disembah itu kami makan Jadi disembah dulu Dewa atau cemana Minta mohon apa sekalian macam Lagi perut lapar Tarik telinganya dimakan Memang lucu Jadinya Tuhan sumban Jadi makanan Jadi kedang-kedang kepalanya Tangannya, kakinya Ilah akiri Jadi akhirnya Sayyidina Obbah bin Amir Mengingatkan Supaya jangan terburu-buru Dalam bertindak Maka dengan kita pun juga Seperti itu Kalau memang masih boleh Kita nasihati secara pribadi Secara isyarat Jangan langsung Dilaporkan sama polis Sebab macam manapun Itulah tetangga kita Disamping kita Menutupi aib Daripada seseorang Nabi kita bersabda Man syatarah musliman Syatarahullah Bidunya Walakira Barang syapa Menutupi aib Seorang muslim Akan Allah tutupkan Aib Aib Dan keburukannya Dunia Dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang masuk surga Tanpa hisap Apabila Permuasaban Kepada hamba-hamba Itu akan berlaku Apabila Allah Hentikan hamba-hambanya Untuk hisap Maka datanglah Segelintir daripada Menusak Yang meletakkan Pedang-pedang mereka Di atas pondak-pondaknya Tak turudaman Darah tadi itu Meneteskan Pedang tadi itu Meneteskan Darah Pasdahmu Maka mereka tadi itu Berbondong-bondong Bahasa orang kita Iztiham itu Berjejalan Berebut Nak masuk surga Ya masuk surga Masuk Panggung wayang pun Berebut Kadang-kadang Apalagi kalau Nak masuk surga Nak balik dari muslim pun Berebut juga Supaya Dapat dipahami Bahasanya Banyak-banyaknya Bintu gerbang Masjidil Haram Itu pun Jejal Pada masa kita Terpaksa Beratuh Beratuh Lambat Ya Allah Ya Rahman Rahim Lambat Sekali Jadi memang Barangkali Anak-anak rumaja kita Pada hari ini Mereka tahu Kalau Masuk ke dalam Yang walaupun Pahalanya Abdal Keluarnya lambat Akhirnya dengan mereka Masuknya Lambat Yang penting Keluarnya boleh Awal Jadi dapat dua pahala Pahala yang pertama Datangnya sudah lambat Kemudian Dan keduanya Keluarnya Awal Jadi rugi Di waktu masuk Dan juga Rugi di waktu Kembali Maka dengan mereka tersebut Berjujan-jujalan Masih-masih Nak masuk surga Pakilah Siapakah mereka-mereka itu Itu adalah kalangan Orang-orang yang mati syahid Kamu ahya Merzuki Mereka itu adalah Orang-orang yang hidup Yang mendapatkan Rizki daripada Allah Kemudian Menyerulah Seorang penyeru Liakum Dipersilahkan Untuk bangkit Liakum Man ajruhu Allallahi Paliar khulil jana Dipersilahkan Bangkit Orang-orang Yang genjaran Pahalanya Di sisi Allah Dipersilahkan Untuk masuk surga Pengumuman Dipersilahkan Masuk surga Dipersilahkan Untuk menaiki Pintu-pintu Gerbang surga Orang-orang Yang mendapatkan Genjaran Pahalanya Daripada Allah Liakum Man ajruhu Allallahi Paliar khulil jana Siapakah Orang-orang Yang pahalanya Ke atas Allah Secara hakikat Sesiapapun Genjaran Pahala Yang kita Prolitulah Daripada Allah Tapi kenapa Ada pengkhususan Seperti ini Siapakah Gerangan Orang-orang Yang balasannya Itu adalah Daripada Allah Maksudnya Pemberian itu Tidak ada Batasan Pemberian pahala Tidak ada Sukatan Dan hitungan Dan ini Orang-orang Yang mampu Untuk memberikan Keampunan Kemaafan Kepada orang Kena tumbuh Kemaafan Anda Tak sengaja Itu arahan Daripada Atasan Kita Atas Senggung 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 Saya juga Sebenarnya Tak tegam Malah Nah Tumbuh Datu Datu Seri Tapi arahan Daripada Atasan Tertumbuh Senggung 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 Beberapa Tahun Kemudian Datang Pinta maaf Kalau dengan Kita Kita kata Alhamdulillah Kira Allah Dah bagikan Petunjuk Dan juga Bagikan Hidayah Kepada kita Bersama Dan saya Dengan Lapang Dada Memaafkan Kamu Bang Alhamdulillah Dah Alhamdulillah Kosong-kosong Jadi kita Balas dulu Baru kita Maafkan Beran Untuk Memaafkan Orang Yang Bersalah Majib Prasada Majib Julukan Sempat Ngamuk Ngamuk Pada Tahun Tahun Kehilangan Prosbelian Seingat Ingat Saya Sampai Sekarang Masih Ingat Dan Masih Dendam Bagi Siapa Yang Mencuri Prosbelian Saya Itu Sebab Itu Hadiah Pertama Daripada Suami Saya Cimana Jadi Pada Tahun Saya Ikut Salat Hajar Juga Kan Kata Si Pemadu Saya Ikut Salat Hajar Juga Ikut Mendoakan Ikut Juga Mencarikan Spektrum Sebenarnya Yang Mencuri Itu Adalah Aku Sendiri Kira-kira Mampu Tak Kita Maafkan Memaafkan Anak Diam 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 Taunya Kawin Lagi Hati-hati Tadi Tahu Bagaimana 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 Tahu Tengah Kawin Astagfirullah Al-Azim Jadi Ada Orang Kawinnya Seperti Itu Jangan Macam Macam Berdosa Jangan Mengira Siapa Tahu Agak Agak Jadi Sampai Hampir Dalam Empat Lima Tahunan Masih Ada Yang Tak Boleh Memaafkan Yang Istri Pertamaka Istri Kedua Istri Ketiga Istri Ketiga Empat Kata Tahu Yang Mana Satu Lebih Kurang Sepacam Tahu Luar Biasa Besor Diriwatkan Juga Dalam Subuh Hadis Jadi Padahal Sedang Berlangsung Bermuhasabah Kepada Hamba Allah Maka Padahal Allah Berlihatkan Istana Indah Sangat Masya Allah Mewahnya Cantiknya Indahnya Pakutnya Serba Lengkak Serba Komplin Tidak Dapat Dihayalkan Dan Juga Tidak Dapat Dihitung Dengan Angka Betapa Indahnya Istana Atau Mahlika Tidak Jadi Mampu Mampu Tidak Untuk Memaafkan Dosa Kesalahannya Kalau Kau Maafkan Dia Itulah Dengan Balasan Itu Juga Diantara Daripada Pahla Mengampunkan Memaafkan Dosa Kesalahan Orang Lain Allahumma Ghaisan Nafi'an Sesiyah Ya Alhamdulillah Apalagi Yang Kita Minta Allah Sudah Turunkan Sebelum Lagi Kita Memintanya Allah Sudah Turunkan Hujan Dengan Lobarnya Masya Allah Bara Dan Sederas Hujan Yang Turun Sederas Itu Juga Rahmat Yang Melempah Yang Bertampak Di Dalam Hati Kita Dan Sederas Itu Juga Reski Dan Anugerah Kesehatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Dan Anak Cucu Kita Amin Jadi Rumusan Dari 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 Hadis 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 Itu Di Antara Golongan Yang Masuk Sorga Di Gairi Hissab Orang Yang Mampu Untuk Memberikan Kemaapan Keampunan Kepada Tiap Orang Yang Bersalah Doa Sebagian Daripada Sahabat Sahabat Kita Itu Cantik Betul Didoakan Bukan hanya Kepada Orang Yang Ahsana Ilaina Juga Ampunkan Dosa Kesalah Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kami Ataupun Juga Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Kita Dalam Wakti Yang Sama Kalau Orang Berbuat Baik Oke Tapi Kalau Orang Berbuat Jahat Saya Minta Maaf Saya Memang Saban Malam Pokoknya Antum Yang Anda Sebut Yang Masuk Dalam Facebook Antum Yang Masuk Dalam Grup Masab Yang Remang Remang Itu Kita Tidak Tapi Masyallah Dicerca Dicacibaki Iblis Syaitan Haram Jerdak Haram Haram Riat Pokoknya Jenis-jenis Haram Itu Dia Sebut Marah Betul Kita Masyallah Kalau Dengan Cercanya Dengan Celaannya Kalau Dengan Kita Kita Tahu Siapa Orang Yang Mencela Kita Siapa Yang Mencaci Maki Kita Dan Yang Memperidana Sebagainya Mampu Kita Maafkan Berarti Kamu Adalah Tergolong Dalam Kumpulan Yang Akan Masuk Syurga Bismillahirrahmanirrahim Sebaik Sebaik Bumbu Sebaik Baik Lauk Pauk Sebaik Abdillah Ibni Umair Raja Dakhla Alaya Dakhla Ala Jabir Ibni Abdillah Radhiallahu Ta'lan Huma Nafaru Min Ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Telah Datang Berkunjung Serombongan Daripada Sahabat Nabi Menziarahi Sayyidina Jabir Bin Abdillah Maka Sayyidina Jabir Bin Abdillah Tetamu Yang Datang Tadi Disajiin Dua Jenis Benda Satu Roti Kering Yang kedua Dengan Cuka Roti Dengan Cuka Roti Dengan Cuka Bukan Roti Dengan Kari Kambing Empat Berlu Hari Roti Kari Kambing Tidak Masalah Tapi Roti Dengan Cuka Masya Allah Tabarak Allah Fakala Kulu Jadi Dengan Bula Bukannya Setakat Menyajikan Tapi Juga Mempelawak Dipersilahkan Kulu Silahkan Makan Kalau Bahasa Sana Dicicipin Dinikmati Dicoba Dirasakan Dirasakan Dimakan Fala Kulu Faini Sambitu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda Ne'mal Idamul Kalu Ne'mat Lauk Pauk Itu adalah Cuka Pencacah Itu adalah Cuka Ne'mat Nabi kita Sanjung Ne'mal Idamul Kalu Sebaik Baik Lauk Pauk Itu adalah Kalu Cuka Sebab Dia menyedapkan Dasar Dengan Salatnya Innah Hanakum Birrajuli Ini ada Dua sikap Yang patut Kita asuh Dua sikap Yang patut Kita Biasakan Jadi